Menurut Cooper Smith, generasi adalah sebuah kelompok individual yang diidentifikasi berdasarkan tahun kelahiran, umur, tempat, dan peristiwa yang terjadi kepada grup individu tersebut, yang memiliki dampak signifikan dalam fase perkembangan mereka. Generasi tradisional yang lahir dari tahun 1922-1945. Generasi baby bombers lahir dari tahun 1946-1964. Generasi X lahir dari tahun 1965-1980. Generasi millennial lahir tahun 1981-1996. Generasi Z lahir tahun 1997-2012. Generasi berikutnya disebut dengan istilah generasi alpha yang lahir di atas tahun 2012. Dr. Alexis Abramson, seorang ahli pengelompokan generasi, mengatakan bahwa setiap generasi memiliki karakteristik karena waktu kelahiran mempengaruhi sikap, persepsi, nilai-nilai yang diakini, dan perilaku seseorang. Generasi tradisional atau The Silent Generation mempunyai karakteristik disiplin, berorientasi nilai, setia dan lebih menyukai berkomunikasi langsung daripada menggunakan teknologi. Generasi baby bombers mempunyai karakter komitmen tinggi, mandiri dan kompetitif. Karakteristik generasi X, banyak akal, logis dan pemecah masalah yang baik. Generasi milenial sering digambarkan pemalas, tetapi mereka merupakan generasi pertamanya digital natif. Mereka memiliki karakteristik percaya diri, rasa ingin tahu dan berani menanyakan otoritas. Sedangkan generasi Z adalah generasi yang tidak pernah merasakan kehidupan tanpa teknologi, mereka mempunyai ciri khas ambisius, penguasa digital dan percaya diri. Bagaimana dengan generasi Alphard? Disebut juga sebagai generasi yang terbiasa dengan teknologi. Generasi ini memerlukan keterampilan dalam berpikir kritis, berpikir cepat dan menyelesaikan masalah dengan melihat perspektif yang berbeda. Generasi ini akan hidup berdampingan dengan teknologi dan akan melaju jauh dibandingkan generasi-generasi pendahulunya. Hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik tahun 2020, komposisi generasi di Indonesia adalah Generasi tradisional sebanyak 5,03 juta jiwa atau 1,87 persen dari junlah penduduk. Generasi baby bomber sebanyak 31,01 juta jiwa atau 11,56 persen. Generasi X sebanyak 58,65 juta jiwa atau 21,88 persen. Generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa atau 25,87 persen. Generasi Z sebanyak 74,93 juta atau 27,94 persen. Generasi Alpha sebanyak 29,17 juta jiwa atau 10,88 persen. Generasi Alpha sebanyak 30,88 persen. Generasi Kampunganna. Generasi telepamon você. Generasi pada anak-anak dan sejauh di sana juga mitä saya menyatakan. Generasi tersebut. Generasi tersebut. Generasi tersebut. Generasi tersebut. Terima kasih.